Selamat pagi, siang, dan malam. Kami dari kelompok Education akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami untuk ujian tengah semester. Ini adalah anggota kelompok dari kelompok Education. Yang pertama adalah Muhammad Nur Rahman, kedua adalah Muhammad Rifat Syawki, ketiga sebastian Andi Pratama, yang keempat Muhammad Al-Farizi, yang kelima adalah Hizkiya Febri dan Tutu Atunewa. Kemudian alasan kenapa kelompok kami memilih Zenius, yaitu dikarenakan Zenius merupakan platform pembelajaran digital yang dapat diakses dengan internet. Dan Zenius merupakan aplikasi pembelajaran yang menggunakan approach terhadap Gen Z, seperti membuat konten-konten yang relate dan juga mengait influencer muda. Next. Berikut adalah contoh dari konten harian. Ini merupakan agenda untuk bulan Mei. Yang pertama, tanggal 1 ada Grand Tryout 1, yang kedua ada Hari Pendidikan Nasional dan Latihan Soal, yang ketiga adalah Baran Idul Fitri, yang keempat ada Memperingati Hari Pemadam Kebakaran Internasional, selanjutnya yang kelima ada Grand Tryout yang kedua, tanggal 6-nya ada Testumunnya UTBK, tanggal 7-nya Latihan Soal, tanggal 8-nya ada Hari Palang Merah Internasional, yang tanggal 9-nya ada Grand Tryout ketiga, tanggal 10-nya ada Hari Lupus Dunia, tanggal 11-nya Latihan Soal, tanggal 12-nya Panduan Belajar, tanggal 13-nya Grand Tryout Final untuk Lombang yang satu, tanggal 14-nya Tips and Trick untuk UTBK dan juga Hari Tenang, tanggal 15-nya Latihan Soal untuk Lombang kedua dan Hari Tenang juga, tanggal 16-nya ada Giveaway bagi pemenang tryout untuk Lombang satu, tanggal 7-nya merupakan Hari Pertama untuk UTBK, Lombang satu, tanggal 18-nya merupakan Countdown untuk UTBK selanjutnya, tanggal 19-nya ada Grand Tryout keempat untuk Lombang kedua, tanggal 20-nya Hari Kebangkitan Nasional, tanggal 21-nya Hari Dialog dan Pengembangan Budaya Sedunia, tanggal 22-nya ada Hari Keanekaragaman Hayati, dan juga Latihan Soal untuk Lombang kedua, tanggal 23-nya Penutupan UTBK Lombang satu, tanggal 24-nya ada Grand Tryout Final untuk Lombang kedua, tanggal 25-nya ada Hari Tenang untuk Lombang kedua, tanggal 26-nya Hari Tenang untuk Lombang kedua, masih tanggal 27-nya give way bagi pemenang tryout untuk Lombang kedua, tanggal 28-nya Hari Pertama UTBK Lombang kedua, tanggal 29-nya ada Hari Internasional Penjaga Perdamaian PBB, tanggal 30-nya sama tanggal 31-nya, selanjutnya adalah Hari UTBK-nya. Oke, ya itu di tanggal, di Grand Tryout ini ada banyak ya, nah ada Grand Tryout itu aku bagi dua juga, ada yang untuk Lombang pertama dan untuk Lombang kedua, nah ini merupakan salah satu contoh poster dari Grand Tryout kami gitu, yang nantinya juga bakalan tadi diudah disebutkan oleh Rifat, sebelumnya ada giveaway dari hasil tryout-nya itu. Next. Di sini adalah hari, ada Hari Pertamaian Nasional yang berada pada tanggal 22 Mei 2021, Di sini bakal diadakan kayak banyak banget acara-acara yang mungkin sangat seru bagi orang-orang yang akan ikut. Next. Saatnya di sini ke awal, kita memperingati Hari Indul Hitri. Kemudian ini adalah contoh dari Selamat Hari Pemadam Kebakaraan Internasional, posternya. Next. Next. Konten yang dibuat itu Memperingati Hari Palang Merah Internasional yang bertempatan Pada tanggal 8 Mei 2022 Tips and Tricks Dalam UTBK Yang pertama itu siapkan mental Yang kedua membuat target Atau rencana belajar Yang ketiga memahami konsep soal-soal Yang keempatnya Terbanyak ketian soal dan tryout Yang kelima fokus disiplin dan istirahat yang cukup Next Lalu terdapat juga Konten tentang postingan Dimana Countdown Tidari menuju UTBK 2022 Ini merupakan poster untuk Para peserta UTBK Yang akan diposting di setiap Sosial media Zenius Renin ini adalah Sebuah contoh poster Selamat Hari Kebangkan Nasional Yang berada pada tanggal 20 Mei 2022 Next Selanjutnya Memperingati Hari Dialog dan Pengembangan Budaya Sedunia yang bertempatan Pada tanggal 21 Mei 2022 Lalu juga Di Kita memperingati Kaneka ragaman Hayati Yang Di sini adalah poster untuk Selamat Hari Internasional Kedamaian PBB Yang berada pada tanggal 29 Mei 2022 Oke The next slide-nya ini Adalah Campaign utama dari Produk Zenius yang kami Ciptakan campaign Dan untuk ini Hashtag Zenius Bagi-bagi THR Membagi akun Zenius Bagi yang mempunyai Akun-akun Akan diberikan secara gratis Bagi yang sudah memiliki Akun Akun tersebut Akan di-upgrade menjadi akun premium Untuk mendorong semangat Para siswa Untuk menghadapi UTBK Next Dan di tabel ini Merupakan rancangan Campaign kami Yang terdiri dari Topik kami Yaitu Zenius Dan terdapatnya Di dalam anggaran Nah anggaran ini pun Perlu saya jelaskan bahwa Anggaran ini Saya dapetin dari 100 ribu itu adalah Aktiva UTBK Plus ujian mandiri Nah Dan kita juga Karena kita Ingin menyewa Suatu tempat Dalam suatu hari Makanya Perkiraan range itu Ada di harga 500 ribu per hari Nah tentu saja Kita menyewanya Di jam-jam yang Ramai Di hari-hari Dan jam-jam yang ramai Nah Dan untuk Slogan kita sendiri Itu adalah Work hard for your dreams And prepare for UTBK Oke silahkan di next Kemudian untuk Katar belakang Campaign Tujuan utama kami Membuat program ini Untuk membantu Para siswa Menyiapkan diri mereka Untuk menghadapi UTBK Menurut kami Dalam mempersiapkan diri mereka Untuk menghadapi UTBK Adalah Momen yang pas Dikarenakan terhadap Terdapat hari raya Lebaran Yang dimana Lebaran merupakan Bulan keberkahan Dan kebaikan Next Nah ini merupakan Poster campaign kami Yaitu Seperti yang saya bilang tadi Hashtag Zenius bagi THR Dia membagi-bagikan akun Ada suatu Gimik di atasnya Seperti Hei buah pelajar Mendadak Dapat handphone Dan hadiah lainnya Dari Zenius Dan tentu saja Periode program kami ini Dari tanggal 3 3 3 Mei Karena 3 Mei adalah Apa namanya Setelah lebaran Jadi 3 Mei adalah Setelah lebaran Dan 17 Mei adalah Sebelum UTBK Gelombang pertama dimulai Jadi di tengah-tengah itu Di saat itu Itu adalah Di saat Anda Bagian tertarik Untuk bisa Mendaftar Mengikuti program ini Dan mendapatkan Gratis member Dan ingat Hanya untuk Seribu orang pertama saja Oke Silahkan next Sekian 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 dan terima kasih Dari kelompok kami Mohon maaf Jika ada kesalahan Dari kami berlima Sekian terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya